Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Jayanti Putri Permatasari Saya adalah koordinator dari tim vokasi SLB Putra Harapan Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang program vokasi yang ada di SLB Putra Harapan Nah, penasaran kan bagaimana program vokasi yang ada di SLB Putra Harapan? Yuk, segera kita simak saja videonya berikut ini Program vokasi adalah program pendidikan pada jinjang pendidikan tinggi Yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya Siap kerja dan mampu bersaing secara global Dengan kata lain, vokasi merupakan pendidikan tingkat tinggi Yang lebih berfokus pada praktek kerja guna menunjang keahlian pada bidang tertentu Bewasa ini, sekolah luar biasa berlomba-lomba menerapkan program vokasi Karena selain dapat menunjang keahlian program vokasi Sekolah juga dapat meningkatkan kemandirian siswa untuk menyongsong masa depan yang cerah ABK siap kerja Di SLB Putra Harapan, program vokasi menjadi maskot sekolah Program vokasi ini bernama Bina Kreasi ABK Mandiri Bina Kreasi ABK Mandiri sudah berdiri sejak tahun 2020 Program ini melatih ketampilan siswa untuk menghasilkan sebuah produk Nah, pastinya produk yang dihasilkan oleh siswa Mempunyai nilai jual dan layak dipasarkan di luar yang dengan sekolah lho Produk-produk tersebut Antara lain, unik potri dan juga bucket snack Siswa membuat bucket snack di waktu yang berdekatan dengan Pertemuan dengan orang tua siswa Ataupun pengambilan rapot Jadi, SLB Putra Harapan akan mengadakan fotobot Yang akan bisa berfoto dengan bucket yang dijual oleh siswa Siswa akan memasarkan bucket snack kepada orang tua siswa yang sedang mengambil rapot Nah, untuk produk yang bernama Unik Potri adalah produk asli karya Siswa SLB Putra Harapan Yang dibuat oleh siswa-siswa sendiri dari SLB Putra Harapan Unik Potri berbahan dasar semen dan juga handuk bekas Nah, disini siswa-siswa diajarkan oleh para guru Untuk membuat Unik Potri dengan sangat baik di bengkel kerja Karena bahan dasar yang tidak biasa Unik Potri memiliki tampilan yang menarik dan juga lakak Untuk menghasilkan tampilan yang bagus Unik Potri melalui proses pembuatan yang cukup panjang Dan para guru SLB Putra Harapan berhasil mengajarkan cara pembuatan Unik Potri pada para siswa dengan sangat baik Proses pembuatan tersebut dimulai dengan pemotongan dan pembagian handuk Untuk kemudian direndam dan dengan adukan semen dan air Kemudian komposisi semen dan air pun juga harus sesuai dengan takaran Agar dapat terserap dengan baik oleh handuk Kemudian handuk yang telah dilapisi cairan semen Handuk pun diletakkan di atas tatakan atau cetakan pot yang sudah dilapisi dengan plastik Setelah diletakkan di atas cetakan pot tersebut Handuk pun yang telah dilapisi oleh cairan semen dikeringkan Setelah kering dan tertentu menjadi pot Yaitu unik potri dilapisi ulang dengan cairan semen melalui puas Kemudian dikeringkan Nah proses ini dilakukan berulang-ulang agar pot menjadi tebal dan juga pokok Saat pot sudah dirasa kuat, proses pengecatan pun dimulai Dimulai dengan memberi dasaran berwarna putih Kemudian dilanjutkan dengan cat semprot sesuai dengan warna yang dimilinkan Nah itu adalah proses pembuatan pot legenda di SLB Putra Harapan Perlu digarisbawahi bahwa siswa benar-benar turut andil dalam pembuatan unik potri Dari awal hingga akhir, dari pembuatan hingga proses penjualan Kemudian pemasaran dan penjualan unik potri ini dilakukan secara online dan juga offline Dimana kami mempunyai marketplace di Sopi untuk menjual dan memasarkan pot secara online Dan penjualan secara offline dilakukan dengan mengikuti pameran di sekitar wilayah yang ada di sekolah Para siswa ikut berpartisipasi dan dilatih cara memasarkan produk ketika pameran berlangsung Para siswa dibekali praktek langsung dalam menjual unik potri Sehingga kedepannya mereka juga memiliki skill berdagang yang baik Hasil dari penjualan juga akan dibagikan kepada siswa dan digunakan untuk modal selanjutnya Guna memproduksi unik potri agar dapat dijual kembali Siklus ini menandakan bahwa program vokasi di sekolah kami SLB Putra Harapan Berjalan dengan sukses sesuai dengan mutu kami yaitu dari siswa untuk siswa Lalu bagaimana jika siswa sudah lulus apakah ilmu ini hanya berlalu begitu saja Wah tentu saja tidak Tidak SLB Putra Harapan telah memiliki program selanjutnya yang bernama Kelas Alumi Untuk mewadahi ABK setelah lulus dari sekolah Baik dari SLB Putra Harapan sendiri maupun sekolah lainnya Kita akan menampung para siswa untuk bekerja bersama di bengkel kerja milik SLB Putra Harapan Nantinya siswa-siswa ini akan bersama-sama di bengkel kerja membuat unik potri dan memasarkannya sehingga ABK bisa kerja Nah itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang program vokasi SLB Putra Harapan Yang tidak hanya menghasilkan urusan bisa kerja namun juga mewadahi siswa dan alumni untuk bisa kerja Salam ABK bisa kerja